Halo Bebe, selamat datang di channel youtube gue Duljeb, ini video ke 40 dan kali ini gue bakal sharing 10 step korean skincare routine tapi gak semua produk berasal dari negara korea ya oke langsung aja ke cleansernya, untuk first cleansingnya gue punya 2 jenis cleanser yang pertama ini oil cleanser dari brandnya Etude House gue pake ini kalo misalkan gue sedang ada kegiatan atau memerlukan makeup atau foundation jadi biasanya gue akan pake ini karena ini efektif mengangkat sisa makeup yang nempel di kulit wajah lo dilanjutkan dengan water cleansing, cleansing water I mean ini maskular water atau makeup removernya dari Safi, dia punya teknologi maskular water juga ini adalah produk maskular water yang daya angkatnya buat gue sih yang paling oke dibanding beberapa maskular water yang pernah gue coba karena gue udah pernah bikin video untuk beberapa maskular water, silahkan cek kalo misalkan lo mau nonton itu nah dilanjutkan dengan second cleanser, gue pake facial wash dari Nipeamen, ini yang pakeannya Acne Protect ini adalah sabun wajah yang ditujukan untuk kulit berjerawat dan jenis jerawat gue sendiri adalah jenis jerawat yang seperti whitehead dan blackhead memang ini tidak bisa menyembuhkan jerawat secara cepat tapi gue tetep nyaman pake ini karena buat gue sih teksturnya enak, karena dia teksturnya liquid ya nah setelah itu dilanjutkan dengan scrub, scrub gue punya dari Himalaya ini brandnya India kalo gak salah tentunya scrub ini dia membantu dalam mengangkat sel kulit mati dan menjadikan kulit wajah lo lebih cerah dan lebih halus untuk scrub ini gue pake cuma 1-2 kali dalam seminggu saja dilanjutkan dengan masker, masker gue masih pake dari brandnya yang sama, Himalaya juga ini Puripying Nimas, ini adalah masker yang sebenernya ditunjukkan untuk kulit berminyak dan berjerawat walaupun demikian gue tetep pake ini, untuk durasinya sendiri gue biasa pake 10-15 menit, 1-2 kali dalam seminggu dilanjutkan dengan toner, gue pake toner yang baru, ini dari Nastific, ini yang variannya Kalendula kalo tidak salah Kalendula ini sebenernya dia direkomendasikan untuk kulit cenderung berminyak dan berjerawat gue udah pake sekitar 1 bulanan dan sekitar setengah doang, ini udah setengah jujur sih gue belum merasakan perbedaan sebelum dan sesudahnya cuman tentunya sih dia sangat menghidrasi kulit dan kayaknya sih membantu kulit terasa lebih kenyal aja sih nah dilanjutkan dengan essence, essence gue masih punya si Epitoniasin ini adalah pure essence pertama yang pernah gue coba, sebelumnya gue pernah pake sleeping essence-nya si Garnier dan produk ini adalah produk skincare yang sangat membantu dalam meratakan warna kulit, menjadikan kulit wajah gue lebih cerah dan tidak kusam tentunya nah dilanjutkan dengan serum, ini serum gue punya dari The Ordinary, ini yang niacinamide-nya juga dia punya kandungan niacinamide-nya sebanyak 10% tentu saja karena ini kan serum, kalo Sinastific, kalo tidak salah dia kandungan niacinamide-nya itu sekitar 5% gue pake ini belum sekitar 1 minggu, jadi gue belum tau gimana hasilnya cuman untuk teksturnya tentunya dia lebih kental daripada si Nasific tapi tetep cepat meresap dan baunya lebih ke bau obat sih, kalo Nasific kan baunya lebih ke natural dan enak sih nah untuk malemnya, gue pake serum, ini vitamin C, si Surge, ini kalo gak salah apa ya, rebrandering pokoknya dia jelmaan dari si OSTC20 kegunanya sama, sama si Nasific yang tadi, dia sangat membantu dalam meratakan warna kulit, menghilangkan bekas noda, itu dia yang paling penting dan membantu mencerahkan warna kulit nah dilanjutkan dengan moisturizer, gue masih pake Nature Republic, soothing gel dari Nature Republic buat gue ini adalah produk skincare yang wajib dipake, gue udah pake yang the same juga buat gue keduanya sama-sama punya khasiat yang luar biasa sangat terlihat perbedaan sebelum dan sesudahnya, dan buat gue itu sangat worth it nah selanjutnya, yang paling penting i mean like, last but not always, but it's most important skincare ini adalah sunscreen, gue masih pake skin Aqua, ini yang pariannya UP Moisturize Gel dia punya SPF 30 PA++ penting untuk kita selalu memakai sunscreen, walaupun sebenernya kalau di rumah gue gak pake sunscreen so itu dia 10 step korean skincare rutin versi gue mudah-mudahan di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat jika ya silahkan like dan komen di bawah, bantu subscribe juga ya untuk membantu mengembangkan channel youtube gue mohon maaf atau kalau ada kesalahan dan kekurangan, so bye-bye ya